Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Rian SPK Dalam belajar melukis Namun sebelumnya Mohon subscribe Dan like terlebih dahulu Pertama-tama Siapkan bahannya Kuas, ingat kuas yang kita gunakan adalah Kuas untuk cahit air Dan cahit air ini sendiri Kemudian Kemudian kertas gambar Pertama-tama Kita coba Belajar mencampur warna Warna yang kita punya Kadang-kadang Tidak sesuai dengan keinginan kita Menu yang ada Di Pewarna kita Tidak sesuai dengan keinginan kita Ini kita harus tahu Kadang-kadang warna hijaunya kurang tua Kadang-kadang warna hijaunya juga kurang muda Bagaimana cara Mencampurnya Warna hijau Ketika ingin menjadi lebih muda Maka ditambahkan warna kuning Tambahkan warna kuning Tambahkan juga mungkin warna putih Namun ketika ingin menjadi warna hijau lebih tua Tambahkan hitam Atau tambahkan juga warna birunya Bagaimana Bagaimana kalau warna hijau itu ditambah dengan warna biru Bagaimana perbedaannya kalau hijau itu dikasih warna hitam Ini harus kalian coba dulu sebelum belajar melukisnya Ini tahapan ini harus anda kuasai dulu Bagaimana Cara mencampur warnanya Karena nanti kalau kita tidak tahu mencampur warna Kita ingin membuat warna Warna hijau Tapi warna hijaunya sudah habis Bagaimana cara membuat hijaunya Hijau itu terbentuk dari warna kuning dan warna biru Kita coba dengan warna coklat Coklat tua Coklat muda Bertemunya coklat tua Coklat muda ini Jadi warna seperti apa Kalau lebih banyak Warna coklat tuanya seperti apa Kalau lebih banyak Coklat mudanya seperti apa Ini Kita akan tahu Kalau kita mencoba Jadi jangan langsung Kutuk-kutuk langsung melukis Jangan Tahapan ini anda pelajari dulu Tahapan ini Tahapan ini harus Ketahui terlebih dahulu Baru kalau sudah paham Kita boleh Mencoba ke tahap berikutnya Itu seperti Bagaimana cara membuat warna Ungu Sedangkan di menu Warna saya tidak ada warna Ungu Ungu itu terbentuk dari warna Biru dan warna merah Warna oranye bagaimana Ini yang harus kita pelajari Selanjutnya Kalau tahapan itu sudah selesai Baru kita belajar Mengaplikasikan Warna tersebut Pada lukisan Nah kesempatan yang kali ini Kita coba Aplikasikan Hasil mencampur warna Pada bentuk Atau pada Sebuah pohon Dimana Yang perlu diperhatikan Dalam lukis adalah Arah cahaya Sumber cahaya itu Dari sebelah mana Apakah Dari belakang Apakah Dari depan Atau dari samping Kebetulan Sekarang ini Kita gunakan Arah cahaya Dari samping Sebelah kanan Teknik yang kita gunakan Di kesempatan pertama ini Kebetulan Hanya teknik Tutul Tutul Saja Apakah nanti Bagus Ya Kayaknya kita harus Coba dulu Pastinya Insya Allah Akan bagus Di arah cahaya Arah cahaya Dari sebelah kanan Artinya Dari sebelah sisi kanan Itu Menjadi sisi yang Lebih terang Dan di sebelah kiri Akan menjadi Sisi yang Lebih Gelap Dari sebelah kanan selamat menikmati 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 selamat menikmati